Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawo sederak sederak pecinta tosan aji Kali ini kita ada tosan aji ini Sekilas tampak warangkanya bagus gagah Keris ini oleh sebagian pecinta tosan aji Ada yang menyebut keris junjung derajat Oh iya sebelumnya jangan lupa di klik like, subscribe dan pencet tombol lonceng Agar anda mendapat pemberitahuan video berikutnya Kita mulai dari warangkanya dulu Warangka seperti ini oleh sebagian pecinta tosan aji Ada yang menyebut warangka gayaman Kayunya perkiraan dari timoho Kondisi pelituran lama, finishing lama tapi masih bagus Terkesan mengkilap Ini tidak iras Ada sambungannya sekitar sini tapi tidak terlalu terlihat Warangkanya seperti ini Nah sebaliknya seperti ini Tampak peletnya bagus terkesan tua Ukirnya ini bagus ukirnya Ada pola-polanya juga Nah seperti ini, ini saya dekatkan Nah seperti ini ada pola-polanya Ada seperti badiannya Nah ukirnya seperti ini Tampak bagus Nah warangkanya seperti ini Pendok yang seperti ini Oleh sebagian pecinta tosan aji Ada yang menyebut Pendok blewah Nah ini perkiraan dari tembogo Jadi agak kemerahan Perkiraan dari tembogo Nah seperti ini kondisinya Tapi Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Nah seperti ini kondisi pendoknya Nah seperti ini Ini tebal, termasuk sangat tebal Pendoknya ini Nah ini bagian ujungnya Bagian ujungnya ini Nah seperti ini Nah ini termasuk sangat tebal ini Ini kondisi sebaliknya Nah seperti ini kondisinya Warangkanya terkesan baik Ukirnya juga baik Mancing warongkonya kira-kira seperti ini Nah seperti ini mancing warongkonya Sekilas pamor digonjolnya terlihat bagus Terlihat kecil-kecil tapi tidak putus Nah seperti ini kondisinya Kita lihat bilahnya Keris ukurannya kira-kira satu jengkal Hampir dua jengkal Keris lurus dengan gandek polos Rikciannya tikelalis Oleh sebagian pecinta tosan aji Ada yang menyebut Keris tilamupeh Kondisi sororannya seperti ini Nah pamornya digonjol juga bagus Nah seperti ini Ini sekilas pamornya kecil Seperti rambut seperti ini Nah ini saya dekatkan bisa rekan-rekan amati Nah seperti ini Tapi sampai di ujung tidak putus Terus ada yang tidak putus Seperti ini Sampai balik ke bawah lagi Nah seperti ini Nah ini balik ke bawah lagi Ini saya dekatkan bisa rekan-rekan amati Untuk pamornya untuk besinya keris ini Nah seperti ini kondisi sororannya Kondisi pamornya seperti ini Nah seperti sehelai rambut tapi tidak putus Nah seperti ini kondisinya Monggo bisa rekan-rekan amati Bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan Dengan senior kepercayaan masing-masing Nah seperti ini Nah ini sampai ujung Sampai ujungnya sini Balik ke bawah lagi Nah ini bagian ujungnya Ini sebaliknya Mirip-mirip balik lagi Nah tipennya sama Monggo bisa rekan-rekan amati Bisa rekan-rekan diskusikan Dengan senior kepercayaan masing-masing Nah seperti ini kondisinya Pamor seperti ini Ada yang menyebut pamor junjung derajat Namun ada juga yang menyebut Pamor rojo-bolo-rojo Atau pandito-bolo pandito Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan Dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Ini kita minyaknya Coba nanti kira-kira jadi seperti apa Seperti biasa kita pakai minyak singer Nah ini Nah tampak lebih kontras untuk besinya Seperti ini kondisinya Sekilas gonjonya tampak tinggi Termasuk tinggi seperti keris pada tangguh jenggolo Tapi untuk tangguhnya Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Nah bagian yang di pinggir abu-abu seperti ini Atau seperti yang disini Ada yang menganggap itu bagian selorok bajanya Sedangkan yang di tengah baru pesi Baru besi dan pamornya Ini saya dekatkan setelah diminyai Bisa rekan-rekan amati kembali Nah seperti ini kondisinya Pamornya terkesan bagus Terkesan putih Nah kecil sampai ujung Pamornya Nah ini kontrasnya terlihat sekali Bagian pinggir dan tengahnya Nah seperti ini kondisi keris ini Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Nah ini bagian ujungnya Nah ini kembali ke bawah lagi Ini sebaliknya Nah seperti ini kondisinya Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Nah seperti ini kondisinya Pamornya tampak kecil Tapi cenderung untuk tidak putus Ada yang tidak putus sampai kembali ke bawah lagi Monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Bagian sororannya seperti ini Nah kontrasnya terlihat sekali Kita lihat pesinya Nah Bagian hubungan gonjolnya seperti ini Nah terkesan bagus sekali Hubungan gonjolnya Nah pesinya seperti ini Nah seperti ini kondisi pesinya Nah ini ada pamornya kecil juga sampai sini Ada pamornya ini sampai sini Nah ini pamornya seperti ini Untuk video kali ini cukup sekian Untuk kurangnya saya mohon maaf Silahkan didiskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Silahkan didiskusikan dengan kurator museum terdekat Silahkan dinilai sendiri Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya